Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Qudwah yang dirahmati Allah Di antara hikmah yang kita bisa ambil dari berpuasa Yaitu ada lima hikmah Yang pertama yaitu puasa mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain Jadi Islam tidak mengajarkan kita bagaimana teori lapar itu bagaimana Kemudian perasaan lapar itu seperti apa Tapi Islam mendidik kita langsung merasakan perasaan lapar itu yang kita jalani sekarang Ibadah puasa seperti saudara-saudara kita yang jauh di sana Yang jauh di sana di Palestine mungkin mereka merasakan lapar Tidak tahu kapan batasnya lapar itu Kalau kita lapar Batasnya azan maghrib kita bisa makan Bisa minum dengan nikmat Dengan enak Namun saudara-saudara kita yang jauh di sana Atau mungkin Yang berada di lingkungan sekitar kita Yang mereka merasakan lapar Itu tidak tahu kapan mereka akan merasakan kenyang Lapar hari ini Mungkin besok masih lapar Atau malam nanti mereka masih lapar Rasulullah bersabda Yang artinya Tidak beriman seseorang Sehingga dia mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Hikmah berpuasa yang kedua yaitu Puasa mendidik kita untuk konsisten terhadap waktu Waktunya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan Sehingga Ayamul ma'adudad Waktunya harinya sudah ditentukan Tidak kurang dari 29 hari Dan biasanya juga tidak lebih dari 30 hari Waktunya sudah ditentukan oleh Allah Batas-batasnya sudah ditentukan oleh Allah Tidak bisa kita menambah ataupun mengurangin itu semua Hikmah puasa yang ketiga Yaitu puasa itu mendidik kita penuh dengan kesabaran Di tengah terik panas matahari Tenggoroan kita haus Perut kita lapar Kemudian Emosi mulai naik Mungkin ada orang yang mencaci kita Ada orang yang mengajak kita berkelahi Faliakul Faliakul Ini soim Ini soim Sesungguhnya saya sedang berpuasa Jadi kita dianjurkan untuk menolak Ajakan tersebut Dan berkata bahwa sesungguhnya saya sedang berpuasa Itulah Di saat bulan puasa ini Kita dididik untuk Bersabar terhadap Apapun yang menimpa kita Hikmah yang keempat Yang bisa kita ambil dalam ibadah puasa ini Yaitu puasa mendidik kita untuk menahan hawa nafsu Baik itu makan Baik itu minum Yang seharusnya itu halal Namun di bulan puasa itu Kita harus bisa menahan hawa nafsu Kemudian mata ingin melihat yang haram Telinga ingin mendengar yang Tidak seharusnya didengar Kemudian hati ingin Merenungkan sesuatu-sesuatu yang haram Maka di saat bulan puasa inilah Kita berusaha untuk Menahan hawa nafsu itu sendiri Selanjutnya Hikmah puasa Yang bisa kita ambil Yang terakhir yaitu Puasa Mendidik kita untuk Merasa diawasi oleh Allah SWT Misalnya Seandainya Tidak ada orang di ruangan ini Atau kita berada di ruangan tertutup Di kamar Atau di kamar mandi Mungkin kalau seandainya kita tidak Merasakan diawasi oleh Allah Kita bisa minum sepuasnya Kita bisa makan sepuasnya Namun Kalau kita ibadah Kalau kita beribadah Berpuasa ini Ya Kita harus merasa Diawasi oleh Allah SWT Allah maha melihat Allah tidak Tidak tidur Dan Allah maha mengawasi kita semua Oleh sebab itu Harapannya setelah Ramadan Nanti kita masih Merasakan Kita masih membawa karakter Yang kita latih di bulan Ramadan ini Menjadi karakter atau pribadi Atau insan-insan Yang mendekatkan diri kepada Allah Yang lebih merasa Diawasi oleh Allah SWT Yang terakhir Ustazah Adapantun Es kepal Rasanya segar Biar manis Ditambah gula Bulan puasa Tidak boleh mager Ayo semangat Cari pahala Saya Ustazah Asana Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton